Di dalam pembangunan proyek-proyek milik Muhammad bin Salman ini, dia sampai tega menghancurkan dua mesjid bersejarah hanya untuk mengembangkan proyek besar mereka ini. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrrt! Hey, yo! What's good? Welcome back to Kamar Jerry! Pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang Arab Saudi atau Uni Emirat Arab, UAE gitu ya. Ini ada sebuah fenomena yang dimana cukup menakutkan, mungkin terkhusus bagi umat muslim nih. Mungkin buat teman-teman yang beragama Kristen atau dari Hindu atau agama Buddha atau agama apapun ya, yang di luar agama Islam, mungkin bisa menjadikan konten kalian ini sebagai informasi tambahan aja buat kalian. Karena ya mungkin memang pembahasannya tidak sesuai dengan keimanan yang kalian anut, tetapi setidaknya menjadi informasi baru lah untuk teman-teman yang non-muslim. Oke? Kita akan membahas tentang bagaimana perubahan dari Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab sebagai negara terkaya, negara penghasil minyak terbesar di dunia dan sebagai negara yang mungkin bisa dikatakan masuk ke dalam kategori negara sejahtera gitu ya. Sekarang ini banyak sekali perubahan yang dialami oleh negara besar yang satu ini, ditambah lagi dengan aturan-aturan baru yang benar-benar bisa dikatakan banyak menentang akidah, banyak menentang syariat Islam, dan juga banyak menentang aturan-aturan lama yang ada di negeri Arab sendiri. Arab sebagai produsen minyak bumi terbesar atau hasil bumi terbesar di dunia, sekarang malah memperingatkan tentang menipisnya kapasitas di seluruh sektor energi lantaran produk mereka itu telah diborong dikarenakan konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi. Menteri Saudi, yaitu Pangeran Abdul Aziz bin Salman, sampai-sampai mengeluarkan sebuah statement atau kalimat yang bunyinya kayak gini, Saya sudah sangat tua, tetapi saya belum pernah melihat kejadian seperti ini. Dan dia mengatakan atau berstatement seperti ini ketika dia menghadiri pertemuan OPEC atau OPEC di Abu Dhabi pada selasa 10 Mei tahun 2022. Dan menurut dia, dunia harus mulai sadar terhadap kenyataan yang ada kalau dunia mulai kehabisan pasokan energi. Dia juga membahas tentang lonjakan harga minyak yang disebabkan karena kurangnya investasi pada industri produksi dan juga industri penyulingan gitu ya. Penyulingan bahan mentah, minyak. Ini lebih kayak proses pemisahan termal yang dilakukan pada campuran di berbagai zat yang berbeda gitu. Jadi memisahkan antara zat-zat yang terkandung di dalam minyak mentah. Biasanya kan harus diolah lagi tuh. Jadi aspal, jadi bensin, jadi premium, jadi pertamax. Itu beda-beda tuh. Karena kan beda jenisnya, beda oktannya. Nah, kita akan membahas nih ya tentang kepanikan dari Arab Saudi ini serta kebijakan-kebijakan yang diambil atau langkah-langkah yang diambil untuk menyelamatkan negara Arab oleh pemimpin-pemimpin barunya yang kontroversial. Nah, kita akan membahas di sisi lain. Di dalam kejadian ini, di dalam fenomena menipisnya pasokan minyak dunia ini, negara-negara anggota OPEC plus. Jadi, ini merupakan negara-negara penghasil minyak bumi atau pengekspor minyak bumi ya. Yang di dalamnya itu kebanyakan diisi oleh negara-negara Arab. Mereka mengatakan, mereka tidak akan bisa menjamin pasokan minyak untuk dunia ini akan tetap cukup. Nah, bahkan negara-negara produsen penghasil minyak ini telah menghabiskan investasi miliaran dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan kapasitas minyak mentah yang bisa dipergunakan untuk seluruh dunia hingga 2 juta barel per hari hingga akhir dekade ini. Jadi, mereka tuh sudah berusaha banget. Jadi, kebutuhan energi semakin besar. Apalagi ditambah dengan pandemi waktu itu, terus juga perang Rusia-Ukraina. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga Eropa telah menekan negara-negara produsen penghasil minyak mentah ini untuk semakin meningkatkan pasokan mereka. Ditambah lagi, semenjak Presiden Putin diberi sanksi oleh banyak negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat, dia tidak lagi menjual minyak mereka atau minyak Rusia kepada negara-negara tersebut. Ya, alhasil, negara-negara di Uni Eropa alias negara Barat dan Amerika itu beralih ke minyak milik Arab Saudi. Dan pada kenyataannya, negara-negara Arab produsen minyak mentah sekarang malah kelabakan karena pasokan energinya semakin menipis. Dan untuk saat ini, pendanaan oleh para pemegang saham dan juga pemerintah itu malah mendorong peralihan energi dari bahan bakar fosil alias minyak bumi menjadi ke energi yang terbarukan. Ya, seperti yang kita tahu ya, sekarang semua mobil-mobil pada pakai listrik. Dan untuk saat ini, harga minyak dunia telah melonjak lebih dari 35%. Ditambah lagi, pengaruhnya ini gara-gara adanya Perang Rusia-Ukraina. Nah, menipisnya, pasokan atau ketersediaan minyak mentah atau minyak bumi milik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ini membuat putra mahkota dari Arab Saudi yang bernama Muhammad bin Salman akhirnya mencoba untuk menyelamatkan keuangan Arab sebagai negara yang makmur, negara yang besar, dan negara yang kaya gitu ya. Karena memang selama ini, pendapatan terbesar dari negara-negara Arab ya atas ketersediaan minyak mentah mereka. Dikarenakan cadangan yang mulai menipis, akhirnya mereka mulai berpikir untuk mendapatkan sumber pendapatan baru atau mencari cara agar mereka tetap menjadi negara yang kaya raya. Nah, salah satu hal atau salah satu kebijakan yang dibuat oleh putra mahkota Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman dengan membuat banyaknya proyek-proyek besar untuk menggantikan pendapatan mereka dari cadangan minyak yang mulai menipis. Dia berniat untuk menjadikan Arab Saudi sebagai negara hiburan. Jadi ini kurang lebih kayak Amerika Serikat gitu, Jadi dia ingin pendapatan Arab Saudi itu tetap berjalan lancar, ekonominya tetap stabil dengan cara menjadikan Arab Saudi ini sebagai negara hiburan. Sebenarnya ini sudah agak melenceng dari hukum-hukum yang ada di Arab sendiri. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sudah bertentangan dengan syariat yang dilakukan oleh putra mahkota Arab Saudi ini. Dan banyak yang mengaitkan apa yang dilakukan oleh putra mahkota Arab Saudi yang bernama Muhammad bin Salman ini adalah salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Sekarang kita akan bahas nih geng tentang apa sih keterhubungannya kebijakan-kebijakan dari Muhammad bin Salman dengan tanda-tanda kiamat. Nah sebelumnya gue pengen bahas dulu ya mungkin ada sebagian teman-teman dari agama lain atau di luar agama Islam yang mungkin di agama kalian tidak mengimani soal hari akhir atau hari kiamat. Jadi ibaratkan ya ada sebagian agama yang mungkin tidak percaya dengan adanya hari kiamat gitu ya. Cuma disini gue menjelaskan sesuai dengan pemahaman gue sebagai seorang muslim nih. Hari akhir atau hari kiamat ini merupakan salah satu kepercayaan di dalam rukun Islam. Fenomena-fenomena atau pertanda-pertanda tentang akan datangnya hari kiamat atau dengan kata lain akan datangnya hari akhir gitu ya. itu banyak sekali terlihat di Arab Saudi. Berbagai tanda yang terjadi itu dipercaya oleh umat muslim sebagai tanda yang natural. Antara lain salah satunya adalah curunya salju di negeri Arab gitu kan. Terus juga curunya salju di kawasan tabuk. Terus juga adanya perselisihan politik yang melibatkan anggota pemimpin hijas pada tahun 2018. Nah banyak juga tanda-tanda kiamat yang lain yang muncul secara sengaja melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Padahal di dalam agama Islam telah disebutkan baik itu melalui hadis ataupun melalui ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya. Di sana sudah disebutkan beberapa tanda tentang akan datangnya hari kiamat. Tapi entah bagaimana ceritanya di Arab sekarang semacam mengabaikan tanda-tanda tersebut. Sebelum kita membahas tentang apa saja gitu ya tanda-tandanya yang lebih detail tentang persoalan hari kiamat ini dan terjadi serta munculnya itu di Arab Saudi. Kita bahas dulu profil atau biografi dari Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Dia ini lahir pada 31 Agustus tahun 1985. Dia adalah putra dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari istri ketiganya yang bernama Fahdah binti Falah bin Sultan bin Hadslin. Pangeran Muhammad bin Salman ini adalah anak sulung dari Fahdah dan dia ini merupakan anak kedelapan dan putra ketujuh dari Raja Salman. Muhammad bin Salman memiliki dua saudara kandung yaitu Turki bin Salman dan Khalid bin Salman. Muhammad bin Salman ini menempuh pendidikan tinggi atau berkuliah di King South University yang berlokasi di Riyadh. Dia mengambil jurusan hukum dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum pada tahun 2007. Jadi pendidikannya cukup bagus gitu geng ya. Dan bahkan ya dia lulus dengan pendidikan terbaik kedua di kelasnya dan dia lulus pada usia 23 tahun. Lulus dari masa perkuliahan lalu Muhammad bin Salman ini memilih jalur untuk berkecimpung di dunia politik. Tepat pada tanggal 15 Desember tahun 2009 Muhammad bin Salman bekerja sebagai penasehat khusus bidang intelijen gubernur Riyadh di kantor sang ayah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Riyadh. Pada tanggal 23 Januari tahun 2015 Muhammad bin Salman ini diangkat atau ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan Arab Saudi. Kemudian selang dua tahun tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 2017 Raja Salman menunjuk Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota Arab Saudi dan sekarang usianya sudah 37 tahun Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai Perdana Menteri Arab Saudi pada tanggal 27 September tahun 2022 jadi pangkatnya semakin tinggi di kerajaan Arab Saudi. Nah Muhammad bin Salman ini menikahi Putri Sarah Binti Pangeran Masyur Bin Abdul Aziz Al Saud dan mereka ini memiliki 4 orang anak Nah itu dia sedikit profile dari Muhammad bin Salman yang sekarang memiliki kedudukan cukup tinggi di kerajaan Arab Saudi dan dia inilah orang yang memiliki keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial terjadi di Arab Saudi Nah sekarang kita akan bahas ya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Muhammad bin Salman yang cukup mencengangkan Nah jadi ada beberapa hal ya yang terjadi setelah Muhammad bin Salman ini dipilih sebagai putra mahkota yang sangat berpengaruh di Arab Saudi Muhammad bin Salman itu telah melonggarkan beberapa undang-undang moralitas dalam beberapa tahun terakhir di Arab Saudi jadi seperti yang kita tahu ya di Arab Saudi itu peraturannya cukup ketat soal moralitas soal akidah soal aklak gitu ya itu cukup ketat dan mengikuti syariat Islam Nah semenjak Muhammad bin Salman ditunjuk sebagai putra mahkota dia ini melonggarkan atau membuat aturan-aturan di sana itu menjadi tidak seketat dulu termasuk salah satunya yang cukup kontroversial ya dia mengizinkan wanita untuk mengemudi padahal dulunya di Arab Saudi itu dilarang tidak boleh gitu seperti yang kita bisa lihat sekarang ya di Arab Saudi banyak sekali wanita-wanita di sana semenjak aturan larangan mengemudi oleh wanita dicabut gitu ya mereka sekarang banyak sekali di jalan-jalan raya Arab Saudi membawa mobil mewah bahkan sebagian dari mereka itu tidak mengenakan pakaian khas Arab Saudi dan tampil modis layaknya wanita-wanita Eropa kemudian juga ada salah satu kebijakan Muhammad bin Salman yang cukup kontroversial yaitu mengizinkan perempuan dan laki-laki menonton di bioskop tanpa dipisah nah dulunya di Arab Saudi itu gak boleh lalu sementara itu di Makkah bahkan ya kota suci Makkah itu juga banyak perempuan-perempuan yang keluar rumah tanpa menggunakan pakaian tradisional khas mereka jadi sekarang semuanya serba modis walaupun mereka memakai hijab tapi mereka kadang memakai celana yang ketat yang mana itu cukup dilarang sebelumnya dan menurut informasi di beberapa pantai di pinggir jedah seperti obur itu sekarang pemandangannya tidak jauh berbeda seperti yang ada di pantai-pantai Amerika Serikat jadi dikatakan ada orang yang tidak memakai hijab tidak memakai nikab tidak memakai penutup kepala dan bahkan katanya diperbolehkan ada beberapa yang menggunakan pakaian pantai alias bikini gitu ya jadi wajah Arab Saudi sekarang benar-benar jauh berubah dari sebelumnya semenjak dipimpin oleh putra makota Muhammad bin Salman dan juga baru-baru ini Arab Saudi dilaporkan menyelenggarakan festival Halloween padahal pemerintah kerajaan Islam tersebut selama ini melarang perayaan-perayaan semacam itu jadi semua perayaan-perayaan yang tidak mencerminkan umat muslim gitu ya agama Islam pasti dilarang tapi sekarang semuanya sudah dilakukan acara perayaan Halloween di Arab Saudi ini dijuluki sebagai Scary Weekend yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 27 dan Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 yang diadakan di Boulevard Riad dan banyak sekali orang-orang yang bertatangan ke pesta itu menggunakan kostum-kostum menyeramkan layaknya pesta Halloween perayaan Halloween ini sebenarnya memicu berbagai kritik dari warga muslim dunia yang memandang Arab Saudi sebagai pusat ajaran Islam sedangkan di dalam agama Islam itu melarang perayaan-perayaan semacam ini jadi wajah Arab Saudi benar-benar dirubah oleh Muhammad bin Salman nah lalu setelah itu sebagian besar netizen mengkritik Arab Saudi karena dinilai memiliki standar ganda karena pemerintahan Raja Salman yang sekarang diatur oleh anaknya yaitu Muhammad bin Salman itu malah mengizinkan perayaan Halloween tetapi tetap melarang perayaan maulid Nabi Muhammad SAW dan ini aneh banget geng untuk saat ini wajah Arab Saudi benar-benar berubah semenjak dipimpin oleh putra mahkota Muhammad bin Salman kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Muhammad bin Salman mengubah negeri konservatif ke negeri terbuka dan modern Arab Saudi terlihat sangat ingin menjadi negara yang maju dan terpandang padahal kalau kita lihat ya Arab Saudi memang sudah menjadi negara yang makmur kaya dan juga jelas terpandang gitu ya tidak harus mengikuti budaya kebarat-baratan negeri yang tadinya ramah bagi siapapun agar mereka tahu tentang sejarah budaya keleluhuran dan juga tanah dimana pertama kali Islam diajarkan gitu ya sekarang benar-benar berubah karena memiliki visi besar di 2030 untuk menjadi negara dengan proyek-proyek modern seperti salah satunya adalah proyek raksasa Neom Muhammad bin Salman ini benar-benar terobsesi benar-benar ambisius ingin menjadikan Arab Saudi sebagai negara modern dengan proyek-proyek besarnya dia walaupun sebenarnya beberapa proyek besarnya dia telah ditentang oleh tokoh-tokoh Islam gitu ya karena memang di saat itu masyarakat juga tidak bisa menerima proyek-proyek tersebut benar-benar menodai agama Islam dan ya seperti layaknya setiap perubahan pasti akan meninggalkan yang namanya kekhawatiran setiap perubahan pasti ada penentangnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman banyak ancaman-ancaman yang muncul ketika dia mencoba untuk merubah wajah Arab Saudi menjadi wajah yang baru dan berbeda dan beberapa kebijakannya menentang agama Islam namun Muhammad bin Salman ini benar-benar tetap melanjutkan pengembangan proyek-proyek tersebut tanpa memperdulikan protes-protes dari masyarakat serta tokoh-tokoh Islam yang ada di Arab Saudi sekarang kita akan jabarkan satu-satu ya proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh Arab Saudi di bawah pemerintahan Putra Mahkota Muhammad bin Salman yang pertama Neom City Neom ini pertama kali diperkenalkan kepada dunia pada tahun 2017 dan ini merupakan sebuah proyek Mega City yang menawarkan konsep futuristik di segala aspek perkotaan Neom ini mengklaim penghuninya nantinya akan bisa menjangkau semua kebutuhan sehari-hari hanya dengan 5 menit berjalan kaki akses ke fasilitas lain juga disediakan dengan ski luar ruangan serta kereta cepat dengan waktu ujung ke ujung hanya memakan waktu selama 20 menit di Neom City juga otoritas Arab Saudi akan mengizinkan penjualan serta konsumsi minuman beralkohol seperti wine cocktail hingga champagne di resort mereka yang mana sebenarnya ini justru dilarang sekali di agama Islam karena kan aturannya di dalam agama Islam tidak boleh meminum alkohol karena ini tergolong kamar gitu kan Neom ini merupakan bagian dari mega proyek Saudi di pulau Sindalah yang berdekatan dengan Laut Merah dan resort ini bakal rampung dan rencananya bakal dibuka pada tahun 2023 mendatang hal ini tentu dianggap menyeleweng dari ajaran agama Islam yang menjadi pedoman serta patokan hukum yang ada di Arab Saudi merinding ya kita kalau misalkan sesama umat Islam mendengar cerita ini merinding sebenarnya nah di dalam hadis riwayat bukari Rasulullah pernah bersabda tentang tanda datangnya hari akhir atau hari kiamat ini gue bacain ya diantara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu menyebarnya kebodohan maraknya minuman keras dan zina dilakukan terang-terangan dan itu merupakan hadis Rasulullah yang direwayatkan oleh bukari sebenarnya tanda-tanda seperti ini sudah sangat sering kita jumpai ya geng ya namun kalau kita melihat kelakuan manusia di daerah-daerah yang di luar Arab seperti di Amerika mungkin di Rusia di Cina atau mungkin justru di Indonesia mungkin ini masih menjadi hal yang diwajarkan gitu kan tapi kalau ini sudah dilakukan di tanah kelahiran agama Islam ya ini patut dipertanyakan ada apa kenapa bisa sehancur ini gitu kan karena banyak orang yang meyakini setiap tempat itu harus ada yang disucikan jadi tidak melakukan kesalahan di tempat tersebut ya contohnya misalkan kayak umat Kristen mungkin di Yerusalem gitu sebagai orang Islam yang disucikan yaitu kota Mekah kota Arab gitu sebagai tanah kelahiran agama Islam tapi kalau misalkan tempat-tempat yang disucikan seperti ini sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif nah ini patut dipertanyakan ada apa dan pemerintah di Arab Saudi secara terang-terangan menyetujui dan mereka membiarkan setiap warga negaranya nantinya itu meminum alkohol jadi sudah dilegalkan ya gimana nih menurut kalian geng coba tinggalkan komentar di bawah oke kita ke proyek selanjutnya yaitu The Mirror Line ketika mengumumkan proyek Neom City ini juga berbarengan dengan diumumkannya akan ada proyek yang bernama The Mirror Line ini merupakan gedung pencakar langit yang akan menghubungkan dua bagian dari Neom City The Mirror Line ini sendiri nantinya akan terdiri dari dua buah bangunan kaca reflektif yang berukuran hingga 487,6 meter atau dengan kata lain 1600 kaki tingginya dengan panjang paralel yaitu 120 km atau 75 mil melintasi daerah pesisir gunung dan gurun jadi ini bener-bener mega proyek yang sangat-sangat besar bangunan megah ini sebenarnya direncanakan akan selesai 50 tahun lagi ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar 1 triliun US dollar banyak banget dan setelah selesai lalu diproyeksikan bangunan ini akan mampu menampung 9 juta orang di dalamnya dan ini dipercaya adalah salah satu tanda kiamat yang mulai muncul lagi yaitu di dalam hadis riwayat bukari dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda ini gue bacain tidak akan datang hari kiamat hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan dan sekarang kita bisa melihat faktanya gitu ya bahwa gedung pencakar langit ini memiliki tinggi hampir 500 meter membuat tanda-tanda kiamat ini semakin lebih jelas lagi dan kabarnya Muhammad bin Salman meminta pembangunan proyek ini dipercepat dan dia ingin antara 2030 sampai 2035 proyek ini sudah rampung nah sebenarnya sih dari tim yang membangun proyek ini tidak menyanggupi karena mereka menyanggupinya itu ya pembangunannya akan berlangsung selama 50 tahun tapi Muhammad bin Salman tidak mau menunggu selama itu dia ingin sesegera mungkin proyek ini selesai dan Arab Saudi menjadi negara hiburan gila kita ke proyek selanjutnya yaitu Riyad Green di dalam sabda Rasulullah ini pernah disebutkan ya tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai sebenarnya memang untuk memaknai ini kita gak bisa sembarangan dan memang belum diketahui ya dengan pasti gitu ya kembali hijau yang dimaksud di dalam sabda Rasulullah ini maknanya apa secara alamiah atau secara buatan manusia gitu kan bisa aja misalkan tanah tandus di Arab itu tiba-tiba secara alami tumbuh pohon bisa aja atau bisa aja tanah tandus ini yang seharusnya memang dibiarkan tandus tiba-tiba dibuat jadi subur oleh hasil buatan tangan manusia bisa jadi gitu kan jadi ada dua sudut pandang gitu ya tetapi hal yang pasti di dalam kejadian ini kita bisa lihat Muhammad bin Salman berambisi menghijaukan kembali negara minyak tersebut dengan proyeknya yang bertajuk Riyadh Green dan proyek Riyadh Green ini diluncurkan pada bulan April tahun 2022 kemarin dengan tujuan menanam pohon di berbagai fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di Riyadh dan seperti pembangunan taman bermain untuk anak-anak terus ada fasilitas olahraga tempat jogging dan juga jalur sepeda serta fasilitas yang cocok untuk keluarga dan masih banyak lagi jadi programnya itu memang sudah program memoderankan negeri Arab ini pelaksanaan penghijauan yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman itu dengan menanam pohon di sepanjang jalan yang akan membantu pengembangan trotoar dan trotoar penjalan kaki yang akan membantu orang-orang untuk meningkatkan keinginan berjalan kaki di Arab Saudi walau program ini sebenarnya bertujuan baik untuk lingkungan ya kalau kita lihat gitu ya tapi tak dapat dipungkiri kalau ini merupakan salah satu tanda-tanda datangnya hari akhir ya maksudnya kalau misalkan kita tafsirkan sabdar sallallahu alaihi wasallam tadi ya mungkin ini masih berkenaan gitu kebijakan-kebijakan modernisasi terhadap Arab Saudi yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman ini adalah ambisi dia untuk merubah wajah Arab Saudi dan menurut beberapa ahli ekonomi memang mereka meyakini Muhammad bin Salman melakukan hal ini karena dia tahu cadangan minyak Arab Saudi tidak lagi banyak serta semakin menipis jadi dia ingin mendapatkan pendapatan yang lebih besar dengan menjadikan negara Arab Saudi sebagai negara hiburan salah satu yang ingin digenjot oleh Arab Saudi dengan proyek-proyek ini adalah di sektor wisata jadi mereka ingin menarik wisatawan untuk datang ke Arab Saudi menikmati hiburan di sana jadi karena hal itulah bisa kita lihat ya aturan-aturan di Arab Saudi sekarang disesuaikan menjadi lebih luas agar dapat menarik investor serta wisatawan asing ke Arab Saudi jadi aturan-aturan yang ketat tadinya itu semakin dilonggarkan yang lebih miris gitu ya di dalam pembangunan proyek-proyek milik Muhammad bin Salman ini dia sampai tega menghancurkan dua masjid bersejarah hanya untuk mengembangkan proyek besar mereka ini salah satu masjid yang telah mereka hancurkan adalah Masjid bin Laden nah masjid bin Laden ini dibangun pada tahun 1988 dan masjid ini dihancurkan menurut beberapa politikus yang ada di sana gitu ya karena Muhammad bin Salman ini ingin meningkatkan yang namanya hyper-nasionalisme tujuannya adalah mereka ingin meningkatkan rasa nasionalisme dengan cara menghancurkan bukti-bukti sejarah yang ditinggalkan kerajaan Ottoman jadi seperti yang kita ketahui ya negara Arab Saudi ini dulu kan di bawah pemerintahan kerajaan Ottoman gitu kan dan Muhammad bin Salman ingin menghapus sejarah itu agar warga negara di Arab Saudi ini lebih cinta dengan Arab Saudi itu sendiri dan menghapus yang namanya sejarah-sejarah keislaman jadi dia bener-bener ingin membuat keturunan di Arab Saudi ini lebih mengenal yang namanya modernisasi jadi mereka ingin membuat Arab Saudi itu kebarat-baratan gitu nah lalu ada masjid lain yang juga dihancurkan dalam proyek Muhammad bin Salman ini yaitu masjid Imam Hussein alaih salam dan pada konferensi internasional di dunia Muhammad bin Salman ini mengucapkan sebuah kalimat yang cukup kontroversial ya jadi dia bilang gini saya kira Eropa yang baru adalah timur tengah kerajaan Arab Saudi 5 tahun mendatang yang akan berbeda katanya jadi dia ambisius banget ingin menjadikan Arab Saudi seperti negara barat namun dalam hal ini dia mengatakan Bahrain akan berbeda dengan Qatar walaupun ada perselisihan diantara mereka mereka juga akan berubah total dalam 5 tahun ke depan katanya dan ada salah satu proyek pembangunan yang dilakukan oleh Arab Saudi sekarang bahkan yang sebenarnya dilarang oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam saking dilarangnya oleh Rasulullah bahkan daerah ini dulunya tidak ingin dilewati oleh Rasulullah karena ini adalah daerah yang benar-benar terlarang apalagi untuk dibuatkan sebuah bangunan gitu ya nama daerah itu adalah Al-Ula dan juga daerah Madian Saleh Al-Ula ini adalah daerah terkutuk yang benar-benar dihindari oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam ketika beliau masih hidup sejak ratusan tahun masyarakat Arab Saudi mempercayai daerah ini adalah daerah yang sangat-sangat terkutuk karena dipenuhi dengan jin serta setan yang jahat dan ini adalah perintah dari Rasulullah sendiri dan Rasulullah sangat mempercayai tempat ini adalah tempat terlarang nah namun demi untuk mendongkrak ekonomi dan pariwisata Muhammad bin Salman mengenyampingkan kepercayaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ini dengan meluncurkan dana sebesar 28 miliar dolar untuk mengembangkan daerah ini menjadi daerah wisata padahal sudah sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasalam melarang serta mengutuk tempat tersebut jadi geng kalian bisa nilai sendiri bagaimana gilanya putra mahkota Arab Saudi yang sekarang dalam mewujudkan ambisinya untuk menjadikan Arab sebagai negara yang berbudaya barat oke mungkin teman-teman yang non muslim gitu ya dari agama lain mungkin kalian pasti akan ada pro dan kontra gitu ya ada yang bakal bilang biarin aja sih Arab udah saatnya berubah udah bukan zaman dulu lagi blablabla dan lain-lain gitu ya ya mungkin ada satu dan lain hal yang berbeda dari sudut pandang kita secara keimanan juga berbeda dan sudah pasti aturan-aturan di dalam agama itu sendiri berbeda jadi kepercayaannya pasti berbeda so gue harap di dalam konten kali ini teman-teman semua kita saling menghargai dan ambil informasi yang menurut kalian berguna untuk kalian dan buang yang tidak berguna untuk kalian dan semoga tidak ada sindir-menyindir serang-menyerang dan tidak ada perselisihan baik itu di dalam kolom komentar atau di dunia nyata karena terlepas dari semuanya kita semua bersaudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati